Hai, saya Radiana Trianto. Di video kali ini saya akan membahas bagaimana cara membuat sistem retro art di microSD untuk perangkat game stick 4K. Seperti yang Anda lihat, ini adalah tampilan game-game pada game stick yang berasal dari microSD card, bukan bawaan dari game stick, tetapi dari microSD card biasa yang saya ubah menjadi sistem retro art yang bisa dijalankan pada perangkat game stick. Isi game-game dalam microSD card ini sangat sedikit. Rencana saya, isi microSD card ini akan saya isi dengan game-game PlayStation 1 dan beberapa games yang tidak terdapat di dalam microSD card 64GB bawaan dari game stick yang sudah saya beli. Jadi, isi game-game yang terdapat di dalam microSD card ini adalah contoh dalam pembahasan video ini. Perlu dicatat, pembahasan dalam video ini berkaitan dengan video-video saya sebelumnya yang membahas tentang game stick. Itulah sebab kenapa saya memberi thumbnail video-video tersebut dengan tampilan yang hampir mirip. Dalam video bagian pertama ini, saya akan membatasi pembahasan tentang bagaimana cara membuat sistem retro art ke dalam microSD berukuran 32GB. Tetapi Anda bisa mencobanya membuat sistem retro art dengan microSD berukuran 16GB, 8GB, atau 4GB. Baru dicatat, berapapun kapasitas microSD card yang Anda pilih tersebut, nantinya akan mempengaruhi saat Anda menambah game-game ke dalam microSD card. Daftar game-game yang muncul dalam sistem retro art, terutama di menu utama ini, cara pembuatannya tidak akan dibahas pada video bagian 1 ini. Tetapi akan dibahas pada video bagian 2, karena memerlukan pembahasan yang lebih rinci. Apalagi jika Anda membuat sistem retro art pada microSD card berukuran 32GB atau lebih, maka Anda perlu membuat daftar game-game untuk memudahkan pencarian salah satu game yang Anda mainkan. Sekarang kita lanjut ke pembahasan utama di dalam video bagian 1 ini. Ini adalah microSD card berukuran 32GB yang akan saya isi sistem retro art sehingga bisa digunakan pada game stick. Saya masukkan dahulu microSD card ini ke dalam microSD card reader, kemudian microSD card reader kita masukkan ke dalam slot USB pada laptop atau komputer. Sebelum lanjut ke pembahasan berikutnya, pastikan Anda sudah mendownload beberapa file ini, yang semuanya sudah saya sediakan di deskripsi video ini. Sekarang kita ekstrak dahulu file-file ini. Yang pertama adalah Freeware SD Disk Tool. Kita ekstrak file kedua, file image atau backup dari game stick 4K. Sebentar, saya refresh dulu. Perlu dicatat, file image atau backup dari game stick ini pada partisi terakhirnya sudah dimodifikasi. Sekarang kita buka Freeware SD Disk Tool. Saya jalankan dahulu software-nya. Seperti ini tampilan dari software-nya. MicroSD card sudah terbaca oleh software ini. Aktifkan checklist SD Boot. Setelah itu, kita cari di mana letak file image atau backup microSD game stick yang sudah dimodifikasi pada partisi terakhirnya tadi. Semuanya sudah siap. Sekarang kita tekan tombol Create. Tekan tombol Yes. Setelah itu tunggu hingga proses selesai. Saya tutup dahulu halaman ini. Jika muncul menu seperti ini, jangan lupa untuk selalu tekan tombol Cancel. Di sini muncul pesan bahwa proses ke microSD card sudah selesai. Kemudian tekan tombol OK. Di sini terlihat banyak sekali pop-up window yang muncul. Silahkan tekan tombol Cancel. Tekan OK. Setelah itu kita lanjut ke proses berikutnya, yaitu memperbaiki partisi terakhir yang dimodifikasi tadi. Dengan menggunakan software Disk Genius versi Profesional. Saya tidak menyediakan software Disk Genius versi Pro. Jadi silahkan Anda cari sendiri software ini di internet. Kita kembali ke Freeware SD Disk Tool. Tekan OK. Kemudian akan saya tutup software ini. Seperti inilah tampilan dari Disk Genius versi Pro. Jika memakai software Disk Genius versi gratis, partisi-partisi di dalam microSD card ini tidak akan ditampilkan. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, partisi terakhir sudah dimodifikasi. Jadi pilih partisi terakhir, kemudian klik kanan mouse. Kemudian pilih Delete Current Partition. Lalu pilih tombol Yes. Setelah itu kita pilih bagian yang kosong ini. Kemudian tekan tombol kanan mouse. Kemudian pilih Create New Partition. Kita un-check bagian ini. Kemudian kita pilih bagian ini. Setelah itu tekan tombol OK. Untuk membuat partisi baru. Agar partisi terakhir ini bisa bekerja, tekan tombol Save All yang terletak di sebelah kiri atas. Kemudian tekan tombol Yes. Tekan lagi tombol Yes. Setelah itu tunggu hingga pembuatan partisi terakhir selesai. Ditutup dahulu window yang muncul ini. Saat ini, proses perbaikan partisi terakhir di dalam microSD card sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke proses berikutnya. Kita tutup dahulu software FACI Pro ini. Sekarang akan saya buka partisi terakhir yang ada di dalam microSD card. Di dalam partisi terakhir yang kosong ini, harus diisi sistem operasi RetroArt. Di Drive E, pilih file Game Stick Route ini. Tekan klik kanan mouse, kemudian pilih Extract. Ditunggu dahulu hingga proses Extract selesai. Di dalam folder ini terdapat sistem operasi RetroArt. Pilih 4 folder yang terdapat di sini. Tekan tombol kanan mouse, kemudian pilih Copy. Setelah itu, buka kembali directory terakhir di microSD card. Tekan tombol kanan mouse, kemudian pilih Paste. Setelah itu, tunggu hingga proses copy sistem operasi RetroArt ke dalam partisi terakhir di microSD card selesai. Di dalam sistem operasi RetroArt ini, sudah terdapat beberapa game yang bisa digunakan sebagai referensi. Jika Anda ingin menambah game-game ke dalam microSD card. Sekarang akan saya coba apakah microSD card yang sudah saya isi sistem operasi RetroArt tadi bisa bekerja saat saya pasang ke dalam game stick. Ternyata lampu indikator game stick menyala, dan ternyata microSD card bekerja dengan baik pada game stick. Saat ini Anda bisa menambah file-file Room Games Retro ke dalam microSD card tersebut. Saya akhiri dahulu pembahasan di video bagian satu ini. Bye, bye!